Enak banget Nah Untuk makan ini ya Kalau mau yang pedas sedikit ya Itu ada sambalnya Sambalnya ini Sambal yang cabai igun Ada makanan Alembang lain ya Seperti ada pempek ada macem-macem lah Tapi hari ini kan kita cuma mau melihat mie nya ya Nah Alembang juga punya mie yang spesial Namanya mie celor Bukan mie telor Nah tuh lihat ya Ada telornya Tapi sebetulnya yang membuatnya dia istimewa Adalah ini kuahnya Wah lihat ya Kuahnya itu kental ya Kentalnya Karena memang pakai santan Santannya terasa ya Melokok banget gitu ya Enak banget Soalnya memang disini ada Ada udang ya Ada udang Terus ada Ini saya gak tau mungkin ikan ya Enak sekali Nah Ini ya Ada Apa itu? Namanya ada tauge nya ya Ada tauge nya dan di bawahnya ada mie nya Oke coba kita makan sekarang ya Wah Masa seafood nya ya Cantik banget Enak banget Nah Untuk makan ini ya Kalau mau yang pedut sedikit ya Itu ada sambelnya Sambelnya ini Sambel yang cabai hijau ini ya Nah kita campur ya Coba sekarang Nah coba ya sekarang sudah dengan sambel Nah coba ya sekarang sudah dengan sambel Wah Rasanya ya Develop Berkembang gitu ya Dengan satu rasa Nuansa pedas yang bagus sekali Jadi ada pedasnya Ada santannya yang Yang cantik banget ya Terus rasa seafood nya Bagus banget Saya juga pesan ini adalah ikan seluang ya Seperti ikan teri ya Kecil-kecil ya Dan ini memang ikan sungai Khas dari Palembang Sekalipun ada juga di Kalimantan Ini enak ya Garing ya Semripik gitu Enak banget Nah ini cocok untuk makan Makan mie celor Enak banget Bener-bener enak Nah Saya juga minumnya sesen yang khas Kelembang ya Sekalipun sebetulnya Kalau kita kenal ya Penado juga punya Ini namanya es kacang merah ya Nah es kacang merah itu Karena memang Di bawahnya ini Seperti kacang merah Tuh Lihat Wah Ya Kacang merah Dan ini Tekniknya lagi Sekali lagi adalah Masaknya kacang merah Ini harus mas banget Terlalu Sebentar masaknya Dia menjadi keras Tapi kalau terlalu lama Menjadi lembek Nggak enak Ini pas banget Nah dia pakai es root Terus pakai Susu kental manis Yang coklat gitu ya Wah Tuh lihat Wartannya jadi cantik ya Wah Enak banget Oke Kita sudah coba Mie Aceh Kita sudah coba Mie Pelembang Lalu sekarang Kita mau coba Mie Dari tempat Bahannya Mie Yaitu Dari Shanghai Jangan kemana-mana Ikut saya terus Jangan kej indeed Jangan kejutan Jangan kejutan